Intro Kepala bagian penerangan umum Divisi Humas Polri, Kombes Pol Asep Adi Saputra saat ditemui di gedung Divisi Humas Mabes Polri menyampaikan perkembangan situasi terkini di Papua. Kabak Penum mengatakan bahwa aktivitas masyarakat di Papua mulai kembali normal. Para pelajar sudah mulai bersekolah dan sarana di Papua mulai kembali beroperasi. Alhamdulillah saya berjalan hari ini dalam keadaan berusaha. Seluruhnya aktivitas masyarakat sudah berjalan dengan normal. Kemarin pintuan anak sekolah sempat dihidupkan, namun hari ini sudah bisa bersekolah. Kemudian sarana-sarana publik juga sudah mulai beraktivitas kembali. Namun demikian tetap waspadaan, dijaga, bersama-sama dengan industri kondisi yang berada di wilayah Papua Barat. Polri dan TNI dalam tetap bersiaga untuk menjaga adanya kemungkinan-kemungkinan yang lain. Namun dalam koridor yang besar adalah untuk selalu menjaga kondisi fitas di wilayah Papua Barat. Maksudnya sudah memetakan peluang perusahaan dalamnya. Nah kalau dari kondisi sendiri sudah menetakan untuk itu, bukan siapa? Ya, yang utama sekali kita adalah memulihkan situasi keamanan. Supaya masyarakat dapat jaminan bahwa seluruh kegiatan akan berlangsung dan menambah. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih.